Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19 terhitung mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan pemerintah ini dikeluhkan pihak perusahaan otobus karena dinilai akan merugikan. Pengelola bus Robert Hendrik merasa kecewa dengan kebutuhan pemerintah tersebut karena jelas sangat berdampak langsung pada semua karyawan perusahaan. Mereka pun harus memutar otak untuk memberikan tunjangan hari raya bagi para karyawan. Sebetulnya perusahaan sudah mempersiapkan armada itu demikian rupa sehingga pelayanan kami untuk masyarakat Sumedang khususnya. Itu kan dirasiasi itu. Karena dalam berik ini, kita ngelang-ngelang. Jadi kami memang perusahaan masa kecewa lah. Karena kami memiliki anak bis kami, karyawan kami itu. Meski kecewa dengan keputusan pemerintah, namun pihaknya mengaku akan mengikuti peraturan tersebut karena di masa pandemi seperti saat ini, sangat rentan penyebaran, terutama angkutan umum seperti bus yang dapat menampung banyak penumpang dari berbagai daerah. Diki Guntara, Bandung TV